Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum masih memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengganti calik dan pemindahan dapil antar calik. Tahapan pemilihan umum tahun 2024 terus berlanjut setelah mengumumkan dapil calik sementara pada tanggal 19-23 Agustus 2023 lalu. KPU Bengkulu Selatan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap dapil calon sementara. DPRD Bengkulu Selatan yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Namun, hingga masa tanggapan dan masukan masyarakat berakhir pada tanggal 28 Agustus lalu. Tidak ada satupun tanggapan, masukan, dan laporan masyarakat yang masuk ke KPU Bengkulu Selatan. Anggota KPU Bengkulu Selatan, Edpan Diansari mengungkapkan, meskipun tidak ada tanggapan dan masukan dari masyarakat, partai politik masih bisa melakukan pergantian calik dan perpindahan dapil antar calik. Tahapan pergantian dan pindah dapil tersebut bisa dilakukan pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT, yakni pada tanggal 24 September sampai 3 Oktober 2023. Nanti kalau memang masih ada pergantian bakal calon itu oleh parpol, maka di atas tanggal itu kita lakukan verifikasi. Baru pada tanggal 3 November itu daftar calon tetap itu akan kita tetapkan. Bukan hanya melakukan pergantian dan pindah daerah pemilihan. Pada masa pencermatan rancangan DCT, parpol juga masih bisa melakukan pergantian nomor urut caleg. Sementara untuk pengumuman jadwal calon tetap, KPU telah menjadwalkan pada tanggal 4 November 2023. Tim Liputan TPI Bengkulu melaporkan.